Oke selamat sore, selamat siang atau selamat malam buat teman-teman Grid Motor dan Motor Plus Sekarang saya sedang berada di kawasan industri ini di daerah Kerawang ya Kita lagi menyambangi AZN Motor ini Jadi AZN Motor ini dia ternyata memproduksi BLDC lokal loh Jadi dinamo motor listriknya tuh bikinan lokal asli Indonesia Jadi ini ya, nah ini ya BLDCnya nih ya Tuh, keren ya Jadi BLDC ini, ini sudah bikinan lokal pabriknya di kawasan Kerawang Nah untuk lebih kita ngobrol-ngobrol pengen tau nih ya Seperti apa produksinya, terus boleh beli atau enggak Atau mau ngapain, apa tokonya dimana Kita akan tanya sama yang bertanggung jawab yaitu Pak Bowo dari AZN Motor Nah yuk kita masuk ke kantornya Untuk melihat, bertanya dengan Pak Bowo nih ya Terima kasih Jadi AZN Motor itu kita sekarang memproduksi BLDC ya Biasalah sekarang motor yang kita sekarang arah tujuannya untuk ke konversi motor listrik Kurang lebih seperti itu Proses kita dari proses awal Pak Jadi semuanya sudah kita proses dari manufakturingnya Dari pembuatan mall sampai dengan menjadi BLDC yang akan siap untuk digunakan Itu semuanya internal di proses di tempat kami Kurang lebih seperti itu Ini di mana lokasinya Pak ya Kawasan kita berada di kawasan industri Mitra Di Jalan Mitra Timur 1 di Karawan Timur Wah Pak ini bener-bener bikinan lokal nih Pak ya Ya kita bikinan lokal Pure untuk kelas manufakturing kayaknya kita yang pertama Mungkin kalau untuk yang lainnya mungkin sudah pernah Tapi kalau untuk yang setelah manufakturing kita yang pertama Untuk dinamonya saja Pak ya Untuk dinamonya saja Karena kita fokus di dinamo Nah jadi ini part-partnya nih Pak ya Dinamonya Pak ya Betul Jadi kita dari proses awal Mungkin saya jabarkan sedikit Dari proses day casting Kemudian sampai proses machining Kemudian disini ada juga bagian yang prosesnya itu di stamping Kemudian ada proses untuk bikin shaftnya itu di machining Sampai dengan pembuatan bracketnya Jadi kita memang sudah sediakan bila mana ada Nanti teman-teman yang mau mengkonversi Kita sudah siapkan Tidak hanya BLDC-nya Tapi equipment pendukungnya juga kita siapkan Pak ini ngomong ini 100% lokal atau gimana Pak? Untuk dibilang 100% lokal belum Karena ada beberapa Satu sebenarnya satu komponen saja yang kita masih impor Kita masih untuk magnet permanen kita masih impor Karena untuk kebutuhan spesifikasi dan performa untuk BLDC BLDC-2KW ini kita belum menemukan Yang bisa memenuhi performa atau standar rekormen kita Berarti ini kalau melihat spesifikasi produk itu yang di brosur Seperti ini Pak ya? Betul Jadi itu sudah lokal banget Pak ya? Ya? Mantap nih Pak Ini ngomong-ngomong Pak Ya sudah ngomong lokal Berarti gampang dong Pak ya belinya Pak ya? Boleh nggak sih kita beli? Harusnya sangat mudah dan memang ini untuk Indonesia Harganya Pak? Kebetulan kalau kita produksi untuk manufakturing ini Kita memang akan launching secara resmi itu di awal bulan depan Atau 2023 Mungkin sedikit saya kasih bocoran di 2 juta sekian lah Lumayan terjangkau ya Nah terus kalau itu kan nggak bisa di custom Pak Artinya BLDC-nya ya dinamanya ya Dia sudah fix dengan 2KW ya Jadi 2KW itu sebenarnya kemampuannya seperti apa sih Pak? Sebenarnya kalau kita mau menyamakan dengan motor bakar Sebenarnya kalau 2KW itu di kisaran 110 sampai 125 cc Jadi kenapa regulasi pemerintah itu batasnya Untuk mengkonversi motor dengan cc seperti itu 2KW itu Kurang lebih karena persamaannya di angka tersebut Nah ini kalau untuk urusan baterai nih Pak? Ya sama kalau baterai itu berkomunikasi nggak dengan BLDC bikinan Bapak? Oh iya Jadi kita ada pen antara baterai dengan controller Kemudian controller dengan apa namanya dengan BLDC Begitu juga sebaliknya Sehingga BLDC kita bisa dibaca Pak Apa namanya currentnya yang dikonsumsi Kondisinya itu bisa dibaca di controller yang mana Baterainya pun juga bisa dibaca dari situ Jadi ada komunikasi di antara ketiganya Oh gitu Pak ya Mantap Nah Pak ini kalau BLDC sendiri bentuknya ada begini Pak ya? Ya kalau untuk casing luarnya kurang lebih seperti ini Jadi casingnya dia bentuknya seperti ini Terus ini berwarna biru nih Pak Emang dijualnya ada 2 warna seperti yang di brosur itu Pak? Biru dan merah Pak? Sekali lagi karena kita itu ada beberapa Karena kita produksi lokal Jadi ada beberapa customer yang minta Oh saya mau aset end nih Tapi dengan warna seperti sebelah mungkin Bapak bisa sampaikan Ini beberapa customer yang request seperti ini Tapi tetap aset end kita akan fasilitasi Jadi boleh Boleh Pesan perna Pak? Ya nanti akan Apa namanya Minimum ordernya akan Kita sampaikan Itu baru BLDC nya Pak ya? Dinamo nya Nah Tapi ini kan gini-gini BLDC ini untuk motor apa sih? Sebetulnya Pak Kalau kayak begini Sebenarnya BLDC kita juga sudah kita siapkan untuk 2 kebutuhan konversi ya Pak Jadi kalau kebanyakan sekarang motor kan ada motor manual kemudian ada motor matic Jadi sebenarnya secara desain kemudian secara performa sama yang akan membedakan nanti adalah shaftnya Shaftnya ini ada 2 tipe ada 2 macam Yang pertama yang sependek ini berarti yang seperti ini ya Ini dipakai untuk motor manual atau CUB Di bebek betul Kalau di beberapa motor saya nggak nyebutin brand ya tapi motor manual Motor laki? Motor laki bisa Oke ini Jadi semua motor yang pakai sprocket atau pakai gear itu bisa pakai ini Oke Seperti ini Kemudian yang kedua kita juga siapkan shaftnya itu digunakan untuk motor matic Jadi kita memang kondisikan untuk bisa plug and ply Kita hanya sopot mesin ruang bakar Kemudian kita pasang bracket ini Kemudian kita pasang motornya Dan ini sudah include di BLDC Tinggal pasang saja Mudah Oke berarti kalau misalnya kita mau beli ini Pak ya Kalau pendek itu berarti yang ini Pak ya Betul Benar kan Pak ya? Ya Jadi yang ini yang pendek ini Ini kita beli dapatnya sudah begini Betul Oke Itu yang pendek Kalau nanti panjang Pak Ya Nanti akan bendeknya seperti ini Nanti kita sudah dipasangin Pak ya berarti ya? Sudah Sudah Jadi kita tinggal terima pasang saja Eh tinggal pakai saja Pak ya? Betul Betul Bapak tinggal confirm motornya Pak Matic atau manual Matic-maticnya seperti apa? Oh saya kirim seperti ini Oke Itu baru ngomong Matic dan bebek ya? Manual Manual Bantuannya ya seperti bracket ya? Nah ini dudukannya itu ada juga Pak ya? Betul Jadi disini mungkin kita ada beberapa Beberapa customize untuk bracket Jadi kalau dari sini ini bracket untuk Revo Mungkin ini desain dari salah satu customer kita Kemudian ini bracket untuk Matic Ini memang punya aset end Kemudian ini bracket untuk manual Motor manual Ini juga aset end punya Jadi untuk bracket kita bisa customize Tergantung customer Oh motor saya apa? Nanti kita buatkan customize Oh berarti bisa customize Pak ya? Bisa Untuk yang bracket bisa Untuk bracket Jadi kalau misalnya kayak sekarang ini Bracketnya sudah tinggal ukurannya aja Disampaikan ke pihak AZN motor Lalu akan dibuatkan gitu Betul Karena semangat kita adalah mendukung konversi rekat Saja harus bisa Makanya kita harus mendukung itu Nah terus kalau Itu kan tadi baru motor Biasa motor pasar Pak ya? Kalau saya punya motor Harley misalnya yang mewah lah Maksudnya yang keren-keren Apa Moge Apa segala macem Itu kan berarti Subnya Asnya juga beda Pak ya? Betul Itu bisa kita pesen juga? Selama untuk build desainnya Yang kita punya sekarang Baik sub maupun bracketnya Untuk pertama kita produksi Baru yang 2 KW Jadi yang 2 KW ini Tapi kita target Ini kan naikkan di 3 KW Kemudian kita baru develop Untuk yang 5 KW Sama yang half drive Tapi sekarang baru tahap development Nah kini akan ada Pak ya? Ya nantinya pasti ada Nah itu kira-kira berapa KW Pak? Kalau kita ada 2 Jadi untuk yang half drive Yang dalam waktu dekat Kita supporting untuk sepeda Kita di 500 Watt Kemudian nextnya Tetap kita coba Masuk ke Apa namanya? Yang sekarang sudah ada regulasi Itu di 2000 KW 2000 Watt Atau 2 KW Kurang lebih Untuk dalam waktu dekat Untuk half drive Di 2 tipe itu Nah Kalau garansi untuk aset end Kita garansinya 1 tahun Untuk beberapa Tentunya untuk ketidaksesuaian proses Dari perusahaan Atau dari produksi ya Pak ya Tapi kalau memang kesalahan Dari pemakaian Ya tentunya Itu di luar hal tersebut Ini sudah anti air Pak? Apa gimana Pak? Ya kita sekarang baru di IP54 Tapi sekarang baru development Untuk meningkatkan nilainya Untuk dalam waktu dekat Bisa langsung ke aset end Dengan alamat yang tadi saya sampaikan Tapi berikutnya kita sangat membuka Membuka untuk Apa namanya Bekerja sama dengan kami Baik itu pengen koversi Maupun Distributor yang lain Kita sangat terbukang begitu Wah Pak Bo Informasinya banyak banget nih Jadi memang sangat Berguna nih Buat teman-teman yang hobi Untuk meng-custom motor listrik ya Ini hanya kelemahan Cuma satu ya Pak ya Iya Pak Modelnya cuma satu Baru satu Pak Baru satu Dengan kapasitas 2 KW Jadi kalau mau kali aja Mudah-mudahan nanti akan ketemu di 3 KW Atau Lebih besar lagi Sehingga Bisa main nih Teman-teman custom Untuk merubah ya Pak ya Jadi tinggal Breaketnya mau kayak apa Saatnya mau kayak apa Itu bisa ya Pak ya Bisa menyelesaikan Oke Begitu teman-teman ya Beginilah Ngobrol-ngobrol ini kita dengan Pak Bowo Dari AZMotor Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Begitu teman-teman ya Jadi ini adalah Hasil karya anak bangsa Asli buatan Indonesia Untuk BLDC atau Dinamo Kerennya Dinamonya juga di custom Breaketnya juga bisa di custom Sesuai dengan keinginannya Jadi keluar dari sini Tinggal pasang Sampai jumpa